Kami menyusuri jejak seorang budak muslim di Amerika bernama Omar Ibn Said. Menelusuri bagaimana Islam masuk ke Amerika melalui perbudakan. Benarkah Omar Ibn Said seorang pangeran dari Arab? Apakah ia seorang cendikiawan muslim? Dan benarkah perbudakan membuatnya pindah keyakinan? Di perpustakaan dengan koleksi terbesar di dunia, Library of Congress di Washington DC, kami mendapati adanya perlawanan dalam sunyi dari seorang budak muslim asal Futatoro, Senegal bernama Omar Ibn Said. Dalam bukunya yang diproduksi dengan luar biasa, ia menyebutkan, saya adalah seseorang yang berasal dari suatu tempat. Saya berbahasa, saya punya sistem kepercayaan. Saya bukan untuk dimiliki siapapun. Perbudakan di Amerika dimulai sejak abad ke-16 di bawah kolonialisme Eropa. Tak jarang, budak tidak punya identitas, tak punya suara, kecuali fitur tubuh mereka. Manuskrip berbahasa Arab milik Omar ditulis pada tahun 1831 ketika ia menjadi budak. Sempat terabaikan, pada Juni 2017, Library of Congress memperoleh koleksi penting sejarah Islam di Amerika itu. Di tanah asalnya, Omar Ibn Said telah mempelajari Islam selama 25 tahun. Sementara Islam sendiri sudah masuk ke Afrika sejak awal abad ke-7. Tak hanya memberi pengaruh budaya, tapi juga ilmu pengetahuan. Tak heran jika Omar fasih berbahasa Arab, yang juga jadi bahasa dalam catatannya. Tanpa ada yang memahami bahasa Arab di kala itu, tulisan Omar terpelihara tanpa sensor. Yang membuat manuskrip ini unik adalah pembahasan soal sejarah Afrika sebelum kedatangan bangsa Eropa. Bahwa sebelum perbudakan transatlantik, ada komunitas Arab yang memiliki sejarah panjang dengan masyarakat asli Afrika. Omar dijerumuskan dalam perbudakan pada tahun 1807, di usia 37 tahun. Omar bersama warga Afrika lain yang diperjual belikan sebagai budak, dijejalkan ke dalam kapal dalam kondisi tak manusiawi. Sejarawan memperkirakan sekitar 20 persen di antara budak transatlantik beragama Islam. Ketika sampai di Amerika, mereka dijajakan di pasar. Salah satunya seperti yang ada di Charleston ini, yang kini telah beralih fungsi menjadi museum. Salah satu pembenaran filosofis perbudakan dulunya adalah untuk mengedukasi dan membuat orang Afrika yang buta huruf menjadi bangsa yang beradab. Alasan ini bertentangan dengan isi catatan Omar yang menunjukkan majunya peradaban di tanah asalnya. Pelabuhan kota Charleston adalah pelabuhan terbesar yang mendaratkan orang-orang Afrika yang diperbudak ke Amerika. Setelah empat tahun diperbudak oleh majikannya yang bernama Johnson, yang ia bilang kejam, Omar akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Pelarian itu membawanya ke kota Fayetteville di negara bagian North Carolina, 350 kilometer dari Charleston. Selamat datang ke gereja First Presbyterian. Yang Anda lihat ini tampak depan gereja. Meski kami tidak tahu pasti, kemungkinan orang-orang yang diperbudak dulu duduk di balkon, tergantung pada masa yang mana. Dalam pelariannya, Omar ditangkap pihak berwenang setelah terpergok memasuki sebuah gereja untuk berdoa. Selama di penjara, selama 16 hari, Omar menulis tulisan-tulisan berbahasa Arab di dinding sel yang ia tempati dengan pakai arang yang ada di situ. Nah, itu menjadi awal dari babak baru kehidupan Omar. Kemampuan Omar menulis dalam bahasa asing menjadi buah bibir dan memukau salah satu keluarga terkaya di North Carolina saat itu, keluarga Owen. Omar lantas di bawah James Owen, kakak gubernur North Carolina saat itu ke perkebunannya. Dalam catatan Omar, di tangan James Owen, dirinya diperlakukan dengan baik. Keluarga itu disebutnya kerap membacakan ayat Al-Kitab kepadanya. Omar menemukan persamaan antara Islam dan Kristen. Perjalanan menuju agama Kristen mungkin menjadi proses pembelajaran baginya. Sebuah langkah besar ketika ia kemudian setuju untuk dibaptis ke agama Kristen. Namun, sejarawan lain ragu Omar sungguh-sungguh beralih keyakinan. Kita patut bersikap skeptis terhadap dugaan Omar masuk Kristen. meski kisah bahwa ia pergi ke gereja setiap minggu, amat bisa dipercaya. Ia tentu akan menikmati kegiatan itu, karena ia seorang cendikiawan. Saya tidak begitu percaya Omar pindah keyakinan. Dalam semua catatan berbahasa Arab yang ditulisnya, Omar mengawali dengan kalimat basmalah. Tak ada yang tahu keyakinan mana yang dianut Omar di sisa hidupnya. Perkebunan keluarga Owen di Bladen County, North Carolina menjadi saksi bisu perjalanan hidup Omar Ibn Said selama diperbudak. Tahun demi tahun ia jalani sebagai hamba James Owen, hingga ia wafat pada tahun 1863. Dua tahun sebelum praktik perbudakan di Amerika dihapuskan. Omar dimakamkan di lingkungan perkebunan keluarga Owen yang kini dipenuhi semak melukar. Tidak ada nisan sama sekali yang menandakan ada Omar Ibn Said di sini. Dan dari beberapa laporan yang kami baca, terus yang kita dengar juga dari beberapa orang-orang yang pernah ke sini dan tertarik untuk mempelajari Omar Ibn Said, memang batu nisan Omar Ibn Said itu sudah hilang bertahun-tahun lalu karena aksi vandalisme. Jadi, ya ini tempat terdekat yang bisa kita capai untuk bisa merasakan dalam tanda kutip kehadiran dari Omar Ibn Said. Saya yakin banyak budak dimakamkan di area yang sama, jadi mungkin nanti ada penelitian yang bisa membuktikannya secara ilmiah. Beberapa percaya Omar sebenarnya pangeran dari Arab. Tetapi, peneliti menganggap rumor itu sebagai bentuk penyangkalan bangsa kulit putih akan kemajuan peradaban Afrika, tempat Omar berasal. Penggambaran Omar sebagai seorang pangeran Arab menyeratkan sikap rasis dan seolah menunjukkan kejayaan misionari yang saat itu masih sangat kuat dalam budaya Amerika. Dan satu-satunya bukti otentik adalah catatan Omar yang kini jadi bagian dari sejarah Amerika Serikat. Apa yang dilakukan Omar Ibn Said dengan luar biasa adalah ia menceritakan hidupnya, yang meminta kita melihatnya sebagai seorang manusia, bukan sebagai budak dagangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.